Pertanyaan yang disampaikan oleh senior saya, Bang Luwut Pangaribuan, saya ingin mendudukkan kembali bagaimana pendapat Prof mengenai kualifikasi dari perbuatan TSM tadi. Karena secara akademis mungkin kami tahu, paham, mengerti di persidangan. Karena ini semua intelektual. Tetapi bahwa persidangan ini ditonton oleh masyarakat se-Indonesia yang tentu harus mendapatkan penjelasan yang clear, runtut, dan jelas dengan bahasa rakyat. Ini penting agar kalau nanti persidangan ini terbukti bahwa permohonan ini ditolak adalah clear, tidak mendelegitimasi kekuasaan yang akan diperoleh oleh pihak terkait. Ini penting karena ini mahkamah konstitusi. Oleh karenanya, saya mohon klarifikasi dari... Jadi begini, maaf Pak Eksan. Jadi begini ya. Pemohon mengajukan dalil-dalil yang sedemikian. Terus kemudian tentunya pihak termohon menggugurkan atau menolak dalil-dalil itu. Begitu juga pihak terkait kan mau mencoba untuk menggugurkan dalil-dalil itu. Nah, dalil-dalil yang digengukakan oleh pemohon, maaf, oleh pihak terkait, dalam upaya untuk menggugurkan itu, meminta pendapat dari ahli, kan begitu. Nah, perdebatan-perdebatan yang muncul di luar, itu nanti semuanya akan akhir diselesaikan oleh pendapat hakim dalam putusannya. Betul. Gitu ya? Betul yang mulia. Jadi itu clear di situ ya? Clear yang mulia. Pada kesempatan yang sekarang, bisa saja terjadi perbedaan pandangan, antara apa yang digugurkan ahli, bisa dengan pihak terkait. Karena ini mencoba untuk mendudukkan menurut ahli, ya dengan permohonannya, menurut ahli bahwa permohonan itu begini-begini, tadi kan sudah dibahas begitu. Nah, itu semua, pasti tidak mungkin antara pendapat ahli dengan pihak pemohon, itu terjadi kecocokan, kan susah itu. Nah, disinilah fungsi hakim nanti yang menilai bagaimana penilaian mahkamah tentang semuanya itu. Nah, putusan final dari hakim itulah yang berlaku, yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia, yang final itu putusan hakim mahkamah konstitusi. Yang benar adalah yang diputus oleh hakim mahkamah konstitusi. Sehingga begitu nanti diputus oleh hakim mahkamah konstitusi, oleh lembaga mahkamah konstitusi, seluruh perselisihan itu dianggap sudah selesai karena putusan mahkamah bersifat final dan mengikat. Begitu ya Pak ya. Baik, Yang Mulia. Ya, silahkan. Saya lanjut, Yang Mulia. Saya sebenarnya mau ke sana Yang Mulia. Untuk itu, saya mohon ahli dapat memberikan pencerahan kembali, walaupun tadi dalam paper sudah disampaikan, tetapi demi kejelasan, ya, karena tadi saya sampaikan bahwa perdebatan ini sungguh masif perdebatannya, tapi faktanya tidak masif, kan begitu. Nah, oleh karena tolong ahli dapat menjelaskan kepada kami mengenai kualifikasi dari perbuatan tadi. Kemudian syaratnya, yang kedua. Dan bagaimana apabila, oh yang ketiga, bagaimana yang dikatakan misalnya syaratnya harus ada penyebaran sekian puluh persen. Karena tadi saya catat pandangan yang terhormat dari Prof. Edi adalah bahwa harus keseluruhan. Nah, bagaimana dengan keadaan yang tadi saya korelasikan dengan fakta yang ada sekarang. Nah, terus yang terakhir, mengenai syarat tadi, kemudian kualifikasinya, penyebarannya, dan apabila tadi kemudian tidak termasuk di dalam kategoris apa yang disampaikan terliakini oleh pandangan ahli, itu bagaimana? Nah, saya kira ini penting. Yang kedua, mengenai pendapat ahli mengenai kecurangan, ya. Yang tadi disampaikan bahwa harus memenuhi beberapa kriteria dan sebagainya yang signifikan. Nah, ini kan ada kaitannya dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pemohon. Nah, tadi saya ulangi sekali lagi bahwa bukti yang ada dikaitkan dengan bukti pemohon hari ini, saya tegaskan lagi, dikaitkan dengan bukti 155 itu zonk, nggak ada buktinya. Nah, saya kira itu pertanyaan kami, nanti mungkin akan mensul pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Silakan, Prof. Fede. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Harif Hidayat. Saya tidak akan menjawab pertanyaan satu persatu, tapi saya akan menjawab pertanyaan secara simultan, karena antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain saling berkaitan. Saya kira saya perlu ceritakan di dalam Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, tadi malam ketika mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud mendengar saya akan sebagai ahli, beliau menelpon, beliau nanya, apa yang akan you terangkan, apa yang akan mas terangkan? Saya bilang saya soal TSM, oh cocok, karena ketika saya sebagai ketua MK mengambil beberapa putusan dalam pilkada soal TSM, saya mengadopsi dalam hukum pidana. Berarti dalam pengertian beliau menganggap saya punya kapasitas untuk menjawab itu. Itu mengapa sehingga dalam pendapat hukum tadi saya merujuk kepada berbagai putusan dalam Mahkamah Internasional, kebetulan disertasi saya adalah mengenai TSM dalam konteks Gross Violence of Human Rights dan memang Prof. Mahfud waktu itu sebagai salah seorang penguji. Kita lihat di dalam beberapa putusan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dalam kasus Dusko Tadik di Humor Blaskik. Kemudian dalam International Criminal Tribunal for Wanda dalam kasus AK Yesu dan Alfred Musema Jenkambanda. Seperti tadi yang ahli katakan bahwa yang terstruktur itu adalah ada suatu chain of commander. Kalau kita mau tarik di dalam konteks hukum pidana, maka ini sebetulnya ada persoalan di dalam konteks Pasal 55 KUHP ada delik penyertaan di sini. Kalau penyertaan itu lalu kemudian kita lihat ada empat kualifikasi. Yang kemudian kalau itu diuraikan secara terstruktur, lalu siapa plehennya, siapa dun plehennya, siapa mede plehennya, siapa outlockingnya. Itu yang harus diuraikan. Dan bahwa terstruktur sistematis dan masif itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sistematis itu kembali tadi ahli jelaskan dalam konteks pidana, penjelasan Pasal 286 Undang-Undang Pemilu mengatakan rencana yang matang dan rapi, yang dalam konteks pidana itu adalah dolus premeditatus. Kecurangan itu pasti by intention. Tidak mungkin karena suatu kealpaan. Sehingga memang niat fornemen itu memang harus kemudian dibuktikan. Lalu terstruktur dan sistematis ini yang kemudian menimbulkan dampak masif. Bahkan kualifikasi di dalam Undang-Undang Pemilu itu jauh lebih ketat daripada pengadilan internasional. Karena pengadilan internasional itu dia berbunyi meluas atau sistem, sebagian meluas atau sistematis. Dia menggunakan koma-koma-koma berarti dia bersifat alternatif. Tetapi kalau melihat di dalam penjelasan Undang-Undang Pemilu Pasal 286 Ayat 3, dia kumulatif dan bahasanya begini yang mulia, yang dimasukkan dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Jadi kalau sangat luas itu berarti, kalau kita mau pakai metode kuantitatif berarti 50% plus 1. Kalau ada 800 ribu TPS berarti ada 401 ribu TPS lah kira-kira begitu. Kalau mau pakai kuantitatif, karena bahasa di sini adalah bukan hanya sebagian. Jadi dia lebih memperketat syarat bila dibandingkan dengan gross violence of human rights dalam berbagai jurisprudensi yang ada di berbagai mahkamah pidana internasional yang bersifat ad hoc. Jadi dia merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu ketika berbicara terstruktur dan masih dan terstruktur sistematis harus menimbulkan dampak masif. Dampak antara TS dan M ini yang harus ada suatu hubungan kausalitas. Kalau dalam hubungan kausalitas itu tadi mengapa sampai ahli mengatakan harus teori individualisir, harus posfaktum, harus diteliti betul apakah yang dituduhkan dalam konteks kecurangan itu betul mempengaruhi suara orang di TPS. Kalau mau pembuktian yang sebenarnya itu kan harus satu-satu ditanya. Apakah betul saudara pilih karena dipengaruhi ini? Apakah betul saudara memilih karena ini, karena itu dan lain sebagainya? Karena itu pembuktiannya adalah posfaktum. Betul-betul antara motivasi, kemudian antara perbuatan dan akibat sama-sama terwujud. Itulah yang kita sebut dalam konteks hukum pidana sebagai dolus premeditatus untuk menggambarkan sistematis tersebut. Oleh karena itu pembuktiannya bukan abal-abal, sangat rumit. Yang kemudian yang berikut masih dalam konteks pertanyaan yang sama tadi. Kalau kita berbicara soal penggelembungan, pencurian suara tentu dalam konteks fraud. Ini pun harus bisa dibuktikan. Lalu tadi yang ditanyakan adalah persoalan kesalahan. Memang tidak ada definisi kesalahan di dalam undang-undang pemilu itu apa. Tetapi kemudian kita mengambil definisi kesalahan yang umum. Kesalahan itu adalah penyesalaan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan yang menyimpang yang seharusnya bisa dihindari. Lalu apa dalam konteks pidana? Kesalahan dalam konteks pidana mempunyai tiga pengertian. Kesalahan dalam konteks yang paling luas itu sama dengan responsibility, pertanggung jawaban. Kesalahan dalam konteks yang kedua adalah schuld form, bentuk kesalahan, kealpan atau kesengajaan. Dan yang ketiga, kesalahan merupakan bagian dari pengertian kealpan itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan fundamentum petendi, ketika mengatakan harus menunjukkan kesalahan termohon dalam perhitungan suara, ini harus ditentukan dulu. Bentuk kesalahan ini apa? Apakah adalah by intention? Kalau by intention adalah yang kita sebut dengan kecurangan. Tapi karena kalau kesalahan itu adalah suatu kealpaan, maka dia bukan suatu kecurangan karena not by intention, bukan sesuatu yang betul-betul diniati untuk melakukan kesalahan. Ini yang saya tidak melihat di dalam fundamentum petendi, untuk melihat kesalahan yang dimaksud di sini apa? Yang berikut adalah pertanyaan berkaitan dengan pasal 45. Ini yang tadi sebetulnya sudah ahli katakan. Ketika mengatakan bahwa memutuskan berdasarkan dua alat bukti, dua alat bukti menandakan minimum beways. Jadi majelis yang mulia, kalau kita berbicara mengenai parameter hukum pembuktian, maka di situ ada berlaku enam ukuran, enam parameter. Yang pertama yang kita sebut dengan istilah beways teori. Beways teori atau beways kronden di situ adalah dasar pembuktian yang kemudian dipakai. Ternyata pasal 45 KUHP ini... Beways last, beban pembuktian sampai pada akhirnya beways krach, kekuatan pembuktian. Jadi ketika berbicara mengenai kekuatan pembuktian, ini harus ditopang oleh lima parameter yang tadi itu. Mulai dari beways krondennya, teorinya apa, alat-alat buktinya apa, kemudian bagaimana cara memperoleh bukti, kemudian bagaimana beban pembuktian sampai pada minimum bukti, lalu menunjukkan kekuatan alat bukti. Ternyata memang kalau ahli melihat di dalam konteks undang-undang MK, dia secara explicitly, dia bersoal-soal yang kita sebut dengan istilah beways furing, cara menemukan, mengumpulkan, sampai pada menghadirkan bukti itu di sidang pengadilan. Sehingga di dalam kita sebut dengan istilah beways furing, cara menemukan, mengumpulkan, sampai pada menghadirkan bukti itu di sidang pengadilan. Sehingga di dalam undang-undang MK itu dikatakan, bukti yang diperoleh secara melawan hukum, diabaikan. Itu yang dimaksudkan dengan istilah beways furing. Jadi kalau orang berbicara mengenai bukti yang kuat, maka semua unsur atau lima parameter itu harus terpenuhi. Yang berikut adalah soal pembuktian. Memang setiap asas hukum punya suatu pengecualian. Oleh karena itu kalau kita belajar teori dan filsafat hukum, ada suatu keadaan yang kita sebut dengan istilah antinomi hukum, di mana ada dua keadaan yang saling bertentangan tetapi tidak boleh menegasikan sehingga membuat sistem hukum itu dinamis. Tetapi harus ingat bahwa pengecualian terhadap asas hukum itu harus ekspresif furbis dinyatakan dalam undang-undang. Misalnya, boleh orang melakukan pembuktian terbalik, ada dalam konteks kasus korupsi misalnya. Atau misalnya dalam tindak bidana pencucian uang, tetapi itu kan ada ketentuan ekspresif furbis berbunyi demikian. Itu yang pertama, karena apa? Karena ada asas yang disimpangi. Yang kedua, ketika kita mengatakan mengenai Om Kering Van Bawes Las atau pembalikan beban pembuktian, itu harus hati-hati. Jangan dikira bahwa yang namanya pembalikan beban pembuktian itu, lalu orang yang menuduh, dia tidak perlu membukti, dia hanya lipat tangan saja, lalu orang yang dituduh itu harus membuktikan. Kalau demikian, maka nanti tidak ada perbedaan antara tuduhan, dakwaan, fitnah, dan hoaks. Oleh karena itu yang namanya Om Kering Van Bawes Las, kebetulan, saya pidato pengukuhan guru besarnya adalah pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi. Yang namanya pembuktian terbalik itu sebetulnya adalah pembuktian berimbang. Kalau membaca disertasinya Dr. Lili Mulyadi mengenai pembuktian terbalik dalam perkara korupsi, betul dia menggunakan istilah pembuktian berimbang. Bahwa memang di satu sisi bukti itu memang ada pada yang menuntut, pada yang menggugat, tetapi di sisi lain juga diberi hak kepada orang yang digugat atau orang yang dituntut. Jadi sekarang kita kembali melihat kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu jelas dan terang-menerang dikatakan bahwa pembuktian tidak dibebankan kepada pembohon. Artinya apa? Dia tidak menyimpang dari asas. Yang berikut adalah, apa namanya, saya kira tadi sudah saya jawab mengenai bukti yang kuat dan lain sebagainya. Ada satu hal yang saya ingin ketekasan dari ahli, beban pembuktian tidak dibebankan kepada pembohon atau termohon? Beban pembuktian itu tidak dibebankan kepada termohon. Beban termohon? Termohon. Beban pembuktian harus dibebankan kepada pembohon karena asasnya itu adalah aktori inkumbit probatio. Pertanyaan dari pihak terkait, bagaimana sekarang kalau misalnya dimohonkan atau digugat atau dituduh melakukan sesuatu ternyata tidak bisa dibuktikan. Apakah itu kemudian bisa dilaporkan, memfitnah dan lain sebagainya. Kalau saya, saya kembalikan kepada asas. Aktori inkumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Tapi ada lanjutannya, aktore non probante, kalau dalil itu tidak bisa dibuktikan, reus absolvitur termohon harus dibebaskan. Artinya dengan kata lain, gugatan itu, permohon itu harus ditolak. Jadi saya hanya mau kembali kepada asas. Yang berikut adalah persoalan, kembali lagi soal TSM. Bahwa TSM harus dilihat dalam suatu kesatuan, yang kemudian ketika memang persoalan-persoalan bukti di sini, dia menjadi sangat, harus sangat kuat. Karena TSM ini memperlihatkan suatu kerumitan dari suatu kejahatan, yang kemudian TS yang kemudian mensyaratkan masif, dan tentunya masing-masing terstruktur, sistematis, dan masif itu mempunyai kadar-kadar bukti yang sebanding, sehingga secara utuh itu semua harus bisa dibuktikan. Saya kira untuk sementara begitu yang mulia. Terima kasih ahli, terima kasih sudah hadir. Sudah lama tidak ketemu dan ketemunya di ruang seperti ini, tapi menarik gagasan-gagasannya. Ketika mendengar penjelasannya dan menggunakan argumen, apa yang telah dikemukakan merujuk pada gross violence of human rights, tadi yang kurang dibahas sebenarnya serious crime-nya sebenarnya, karena itu keahlian dari ahli juga untuk mengklasifikasi. Sekarang ada informal public discourse yang menyebutkan namanya bukan serious crime dan gross violence. Namanya sekarang ahli sexo crime. Sexo crime itu sudah kombinasi antara serious dan gross violence of human rights. Tapi ini belum menjadi naskah kerangkat teoretik yang, tapi sudah ada kombinasi itu yang terjadi. Dan ini menjadi sangat menarik sekali sebenarnya. Sekarang saya mau mengajukan begini ahli, hari ini kalau saya mempunyai HP, dan saya mempunyai HP satu lagi, saya taruh di sini, kejahatan yang terjadi adalah, yang ini bisa di-cloning dengan yang ini. Seluruh pembicaraan kita di sini, bisa sangat mudah diketahui siapa ada di mana, bicara apa, dan di mana posisinya. Dengan sistem satelit. Dan semua yang dikemukakan tadi, menjadi menarik. Sementara kejahatannya sudah jauh lebih canggih, dan lebih hebat ketimbang, kemampuan kita mendetek persoalan kejahatan itu. Semua argumen yang dibangun itu menarik dalam konteks tekstual, ilmiah, tapi bagaimana itu diterapkan dengan speedy trial yang berulang kali dikemukakan. Satu hari, lima belas saksi, lima belas saksi, dua ahli, disuruh menjelaskan, dengan berbagai argumen yang dibangun tadi. Ini kita sebenarnya sedang bermimpi, atau sedang mau menyelesaikan masalah. Apalagi dalam berbagai sengketa, sebelumnya, itu diadu antara C1 dengan C1. Kalau itu ada 20 juta C1, apa mungkin dengan lima hari dan satu hari? Mohon maaf, kalau menggunakan bahasa yang agak dramatik, apa kita tidak sedang melakukan omong kosong sebenarnya? Nah, itu sebabnya, kami mulai masuk dengan mengkonstruksi, mencari problem itu, ternyata ada problem di dalam IT, ada kejahatan, ada fraud di dalam IT. Ada intruder, ada yang namanya middleware yang ada di situ. Kemarin saksi ahli dari termohon menjelaskan, kehandalan sistem informasi yang dimiliki, itu rentan sekali. Ini bukan sekedar rep dan sistemnya, tapi sebenarnya ada back office dan front office. Tidak ada yang bisa menjaminin, dan yang punya kekuasaan itu hanya KPU. Kalau kejujurannya tidak bisa dipastikan, seluruh sistem ini bisa di-cloning, bisa diambil ahli, dan itu yang terjadi. Makanya kami menawarkan satu proses teknologi informasi, ada forensiknya, dan kita lihat ada penggelembungannya dengan cara seperti itu. Saya tidak tahu apakah ahli sudah melihat bukti yang kami ajukan, 146A dan 146B, yang di situ memuat kecamatan Siluman, Nik Rekayasa, KTP Ganda, satu lagi pemilih di bawah umur. Dan itu, kami memakai satu proses ini, dan itu hanya satu Juni yang kita pakai. Kemarin ahli kami, kalau itu dilakukan terus-menerus, itu semakin meningkat anaknya, tapi kami berhenti dengan cut off 1 Juni dengan 22 juta. Sampai hari ini, tidak ada satu ahli pun, dari pihak terpohon, dan pihak terkait, mampu mendelegitimasi argumen forensik dan fraud dari IT itu. Tidak ada yang bisa mendekonstruksi itu. Nah, pertanyaannya, bagian yang pertama, bagaimana membuat kerangka tekstual yang sangat keren tadi, menjadi bagian penting, sehingga mahkamah dibantu. Jangan diperumit gitu loh. Intellectual discourse yang dilakukan itu, memperkaya pengetahuan, tapi tak pernah menyelesaikan masalah. Nah, keahlian Anda diperlukan. Pak Hakim, saya biasa sebut, ahli ini sobat. Sobat, kita memerlukan keahlian Anda di sini, untuk mencari jalan keluar, terhadap kerumitan ini. Kalau kita masih menggunakan old-fashioned pembuktian, mengadu C1 dengan C1 yang secara ada, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Satu, itu sebabnya argumen di dalam kuantiti kami, saya tidak tahu apakah itu sudah dibaca atau belum, menjelaskan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi itu, ternyata juga terjadi di dalam proses kuantiti ini. Saya mau kasih tahu, kemarin ada argumen yang luar biasa dari seorang yang di kampung, di Sulawesi Selatan, ternyata dia konsultan KTP, dia mengatakan begini, sudah 74 tahun Republik ini merdeka, persoalan kita sama, seluruh sengketa selalu dihadirkan ke sini karena apa? Kita tak mampu dan tak sanggup merumuskan DPT yang benar. Mengapa kebodohan kita ini berulang kali terus? Itu sebabnya kami berharap mahkamah akan keluar dengan satu gagasan dibantu oleh ahli. kami mencoba membangun, membantu dengan cara mengajukan ahli forensik dan ahli IT. Dan seluruh informasi yang kami dapatkan itu dari aksesnya KPU, DPT-nya KPU, situngnya KPU. Dan itu bisa dilihat, bisa diakses langsung. Alhamdulillah di sini ada anggota DPR. Semoga tidak cengar-cengir saja, tapi terus memang betul jalan keluarnya diberikan. Jadi pertanyaannya adalah, bagian yang pertama ini saya ulang, bagaimana dengan speedy trial problemnya seperti itu saat Indonesia kita dikasih waktu cuma 5 hari dan 1 hari bagi pemohon dengan 15 saksi, 2 ahli untuk bisa membuktikan itu semua. Dengan beban pebuntian dan dugaan indikasi kejahatan yang sangat canggih seperti itu. Yang kedua, ahli kari kemarin Prof. Edi ditanya dan agak setengah ditelanjangi dalam tanda petik oleh kolega kami dari pihak terkait. Apakah Anda pantas untuk jadi ahli? Ahli kami itu punya 12 22 buku yang dihasilkan ratusan jurnal yang dikemukakan dan dia ahli untuk fingerprint dan iris dipertanyakan keahliannya. sekarang saya ingin tanya saya kagum kepada sobat ahli tapi pertanyaannya sekarang saya balik Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu yang berkaitan dengan TSM tunjukkan kepada kami bahwa Anda betul-betul ahli bukan ahli pembuktian tapi khusus pembuktian dalam kaitannya dengan pemilu berikan kepada kami buku-buku itu mungkin kami bisa belajar berikan kepada kami jurnal internasional yang Anda pernah tulis kalau itu sudah dilakukan maka kami akan mengatakan Anda ahli yang top jangan sampai ahlinya di A ngomong B tapi tetap ngomong ahli ini kan berbahaya jadi bagian yang kedua ini berikan kami jurnal-jurnal internasional sudah berapa banyak yang khusus mendiskusikan masalah ini dan berapa buku yang Anda punya sehingga pantas disebut sebagai ahli bagian yang ketiga ada sistem informasi yang kami menduga bisa diintercept sampai hari ini tidak ada satupun alat bukti yang bisa menentukan bahwa audit forensik atau audit terhadap sistem IT itu sudah pernah dilakukan dan ini bukan kali yang pertama tahun ini tahun yang lalu juga ada problem seperti ini tapi kita tidak pernah menyelesaikan masalah itu itu sebabnya mungkin ada usulan dari ahli saya punya usulan tolong di uji dan di kaji mengapa kita tidak dorong dan memberikan kemuliaan kepada mahkamah ini untuk melakukan atau meminta melakukan audit terhadap sistem IT ini dan kita buka sistem itu kita buktikan panggil seluruh ahli terbaik di Indonesia dan di dunia kita akan buktikan kecurangan terjadi atau tidak atau kebohongan jangan setiap upaya untuk membongkar kecurangan terus kemudian di framing itu hoax tapi padahal kita tidak mau dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu saya pikir termohon harusnya tertarik karena ini bukan untuk masalah 0-2 bukan masalah pemohon ini masalah bangsa ini peradaban ini di bangsa ini akan sangat ditentukan pada kemauan kita dan saya mengharapkan dan sungguh-sungguh saya menyakini mahkamah ini mampu menjadi salah satu pilar penting ahli berikan pendapat Anda berkaitan dengan audit forensik dan audit IT yang berkaitan dengan potensi saya sebut saja potensi kecurangan yang terjadi dengan menggunakan IT saya mau berhenti sampai di situ terima kasih terima kasih Pak Bambang yang kedua ada atau tidak silakan izin yang mulia untuk ini masih Pak Edi Pak Prof Deni ya masih ya masih kepada Prof Edi Pak nanti mungkin kita setelah selesai Prof Edi baru ke Dr. Heru ya hari ini kalau Pak Bambang manggil Sobat Sobat Karib kita pernah hadap-hadapan pintu kantor di kampus jadi di depan kantor saya pintunya kantor Prof Edi hari ini saya panggil saudara ahli mohon izin Prof saya awali dengan dari keterangan panjang lebar tadi yang disampaikan baik saudara ahli Prof Edi maupun sebenarnya juga Dr. Heru saya menangkap ada dua pendapat utama supaya publik juga yang menonton mungkin lebih mengerti banyak sekali tadi bahasa-bahasa latinnya dan memang Prof Edi ini sangat kuat di asas-asas hukum dua argumen utama yang saya tangkap pertama adalah bahwa mempertanyakan keundangan mahkamah dan lebih berpendapat TSM pelanggaran itu adalah keundangan di wilayah bawaslu atau bidanaga kumdo yang kedua menyangkut peritum diskualifikasi diskualifikasi paslon saya ingin bertanya kepada Prof Edi menurut saya pendekatan itu berangkat dari undang-undang 7 tahun 2017 walaupun tadi Prof Edi juga mengatakan pasal 24C tentang sengketa hasil pemilihan umum dan pendekatannya kalau kita bagi dua saja karena kita sama-sama paham majelis hakim apalagi sudah sangat mahfum sangat ahli sangat banyak sebenarnya model constitutional interpretation metodenya kita bagi dua sajalah untuk menyederhanakan walaupun juga barangkali tidak terlalu tepat tapi kalau kita ulas semua puluhan bisa kuliah satu semester kita tekstual dan kontekstual pendekatan yang saudara lakukan adalah pendekatan tekstual pertanyaan saya pertama apakah saudara Edi juga pernah melakukan pendekatan kontekstual dalam membaca satu rumusan pasal karena kalau kita bicara tekstual maka dia lebih pada kepastian hukum sedangkan kontekstual lebih pada keadilan dan kemanfaatan kalau kita pendekatannya tekstual dia procedural justice kalau dia kontekstual dia substantive justice hari ini kita melihat dua pendekatan itu sebenarnya kami mencoba melakukan pendekatan yang substantive justice tidak hanya prosedur tapi juga konteks dan substantifnya jadi pertanyaan pertama saya kepada Prof. Edi saudara ahli kenapa hari ini pendekatannya tekstual kenapa tidak kontekstual adakah waktunya saudara Edi menggunakan kontekstual lalu kapan pilihan itu terjadi untuk kasus ini tekstual untuk kasus itu kontekstual kalau tadi ditanyakan oleh saudara rekan sejawat saya dokter Bambang Wijayanto mana fokus riset saudara ahli yang terkait dengan pidana pemilu melakukan pendekat tekstual itu makin relevan karena salah satu penelitian pada level disertasi yang dilakukan oleh senior kita juga dokter Refil Harun dalam disertasinya yang dibimbing oleh salah satu majelis dan kami itu mengatakan kalau kita baca pasal 24C tidak ada maksud untuk membatasi makamah hanya berbicara selisih hasil suara saja itu penelitian disertasi saudara edi pertanyaan saya selanjutnya kepada saudara yang entah yang keberapa mungkin yang ketiga bagaimana saudara ahli membantah penelitian pada level disertasi itu sangat serius yang dipertahankan di hadapan penguji yang juga luar biasa diadu dengan pendekatan tekstual saudara apakah tadi mungkin ada tulisan di jurnal yang mengatakan itu sehingga kita kemudian bisa melihatnya sebagai satu perbandingan satunya disertasi satunya pendekatan tekstual apa saudara refi mengatakan tidak ada kalau pendekatannya original intent maka pasal 24C itu hanya mahkamah yang simpatnya numerik mahkamah yang sifatnya kemudian hanya kalkulasi hanya tambah dan kurang dan saudara refi mengatakan harusnya mahkamah lebih jauh dari itu menjaga konstitusionalitas pemilu ini nanti pertanyaan saya ke dokter Heru sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya mau nanti jawab jangan digabung Pak ada pertanyaan tidak bisa digabung sebenarnya tadi saudara berpendapat bahwa pelanggaran itu sebaiknya menjadi keundangan bawah selu saya menghormati rekan-rekan bawah selu yang sudah bekerja kalau kita bicara pendekatan sistem pasti ada kekuatan dan kelemahannya menurut pengalaman saudara yang sudah berkali-kali menjadi ahli dan saya duga juga pernah menjadi ahli tentang kasus-kasus terkait bawah selu mungkin betul adakah sisi kelemahan yang terkait dengan pelanggaran melalui bawah selu dan gak kumdu ini kalau ada apa kelemahannya kalau kita bicara kaitannya dengan terstruktur sitematis dan masif yang kami dalilkan salah satu elemen yang problematik yang kemarin diungkapkan oleh salah satu saksi kami adalah tidak lanjutnya proses laporan karena pada saat itu berada di Gakumdu kemudian kemudian unsur dua dari tiga unsur itu kemudian punya pendapat ini bukan pelanggaran meskipun itu pelanggaran apakah saudara juga melihat persoalan yang terkait dengan ketidaknetralan aparat kalau kemudian berhadapan dengan capres yang bertahana menjadi satu problem dalam sistem seperti itu bagaimana polisi dan jaksa bisa netral pada saat salah satu pasangan calon adalah presiden petahana bagaimana solusinya menurut kehadiran saudara kita ingin lihat ini sebagai satu kontribusi kita saya ingin kita sama-sama memikirkan ke depan kalau menghadapi persoalan-persoalan semacam ini apa jalan keluarnya pertanyaan saya selanjutnya saudara ahli prop eddy mungkinkah ada sistem lain dari pengamatan saudara yang bisa diterapkan apakah ad hoc atau semacam itu yang menjadi way out dari dilema semacam ini pada saat pendekat hukum kemudian punya persoalan dengan naturalitas karena berhadapan dengan salah satu pasangan calon yang juga presiden petahana pohon dicatat pertanyaan saya selanjutnya tadi saya ulangi sedikit supaya konek kalau ini boleh digabung dokter Bambang Ngujayanto dengan sangat baik mengatakan bahwasannya TSM terkait dengan extraordinary crime itu kemudian bisa jadi betul karena Anda ahli pidananya tapi pada saat dikontekskan dengan hukum acara 14 hari speed di trial 1 hari pembuktian buat pemohon apakah saudara yakin itu bisa pemohon kemudian kami kemudian melakukan pendekatannya dengan forensik IT kami bisa tetapi beban pembuktian kepada pemohon saja berbanding dengan kami mencoba ayo sama-sama terutama majelis dari sisi pengalaman saudara dan disertasi saudara tentang saudara ahli tentang Gross National Human Rights Gross Human Rights adakah peradilan yang menyelesaikan dan memutuskan Gross Human Rights dalam 14 hari dan kepada penuntut atau pemohonnya atau pengugatnya diberi waktu satu hari pembuktian diberi kesempatan 15 saksi dari kesempatan dua ahli dengan lingkup wilayah seluas Indonesia bagaimana Anda mengkontekskan TSM Gross Verification Human Rights tadi dengan hukum acara kita dan tetap Anda mengatakan beban pembuktian pada pemohon Anda katakan tadi pos faktum harus satu-satu diperiksa kita punya saya tidak tahu DPT kita berapa nih 190 192 197 yang 20 Mei atau kapan 20 Mei setelah 17 April Pak ditetapkan setelah pencoblosan anggaplah ambillah rata-rata 195 juta bagaimana caranya cara apa yang akan saudara usulkan kepada kami kepada kita sistem apa yang saudara usulkan kepada kami kepada kita sebagai bangsa untuk melakukan pembuktian seperti halnya Gross yang Anda katakan adalah bagaimana TSM bagaimana caranya ini pertanyaan terkait dengan tapi saya tanyakan kepada saudara ahli saudara ahli mengatakan tidak bisa pemohon menggunakan pilkada untuk berargumentasi TSM di pilkada tidak sama tidak bisa kasus yang ini disamakan dengan kasus yang itu tadi kami mencermati dokter Heru dalam argumentasinya menggunakan contoh-contoh pilkada untuk membangun argumentasi tidak bisa TSM eh ya ada yang TSM dan yang tidak artinya apakah saudara tidak sepakat dengan pendekatan saudara ahli yang ada di samping Anda mohon diingatkan yang mulia pertanyaan masih kepada Profesor Edi masih kepada Profesor Edi memang pertanyaannya adalah apakah berarti saudara tidak sependapat dengan pendekatan yang dilakukan oleh dokter Heru Widodo sebagaimana yang Anda katakan jangan gunakan putusan pilkada untuk masuk ke argumentasi sengketa pilpres ini terkait dengan argumentasi ini yang ke enam mungkin lebih saya sendiri tidak menghitung enggak pokok-pokoknya sudah enam oh baik Pak Prof Arief yang menghitung silahkan jangan diskon saya merasanya agak lebih sebenarnya tapi nanti Prof Edi sudah mencatat saya lihat saudara mengatakan terkait dengan disqualifikasi calon tidak ada dalam undang-undang ini pendekatannya agak tata negara nih Prof Edi tapi kita sering diskusi jadi saya pikir juga Prof Edi bisa catch up jangankan tidak ada dalam undang-undang Prof pengujian undang-undang yang menjadi salah satu dasar keundangan mahkamah konstitusi itu tidak ada di undang-undang dasar kasus Merburi versus Medison landmark decision yang melahirkan judicial review itu lahir dari judicial aktivism saya ambil contoh yang paling gampang paling sederhana paling mudah karena kita sama-sama membaca itu jadi jangankan kita bicara oh ini tidak ada dalam undang-undang 7 2017 mahkamah konstitusi seharusnya tidak dibatasi oleh undang-undang yang dia membatasi adalah konstitusi asas-asas pasal 24 22 E asas luber jujur dan adil di atasnya TSM ini yang sedang kita perjuangkan bukan bagaimana membuktikan TSM yang sedang kita perjuangkan adalah bagaimana asas pemilu yang diamanatkan oleh pasal 22 E L1 luber jujur dan adil itu tidak dicedrai karena sebagaimana permohonan kami kami katakan pencederaan terhadap asas luber jujur dan adil adalah pengihanatan terhadap kedalatan rakyat pasal 1 dan 2 jadi kalau argumentasinya itu tidak ada dalam undang-undang apakah saudara Edy pertanyaan saya selanjutnya maaf saya rala apakah saudara ahli prop Edy berarti tidak sependapat dengan ketua mahkamah konstitusi izin yang dalam awal membuka sidang mengatakan kami tidak terikat pada tidak tunduk pada intervensi kami hanya terikat pada undang-undang dasar 45 dan undang-undang yang sejalan dengan konstitusi undang-undang itu mengikat jika sejalan dengan konstitusi jadi kalau kemudian diskualifikasi dianggap tidak ada saya kembali apakah saudara berarti menganggap kasus Merbury versus Madison seharusnya tidak ada pertanyaannya itu apakah berarti saudara berpendapat harusnya Merbury versus Madison tidak terjadi karena jangankan di undang-undang di Amerika Serikat di undang-undang dasar Amerika Serikat sekalipun itu tidak ada tidak ada dasarnya untuk hadirnya putusan judicial review konstitusionalitas undang-undang diuji oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat jangankan di undang-undang di undang-undang dasarnya pun tidak ada bagaimana pendapat saudara ahli percayaan saya yang terakhir saudara ahli kami dalam permohonan mengatakan bahwasannya asas atau postulat beban pembuktian ada pada penggugat atau pemohon itu kebanyakan adalah kasus-kasus private perdata sedangkan dalam kasus-kasus publik publik biasanya apalagi yang menjadi penggugat itu adalah warga negara dia akan mendapatkan support dari negara misalnya kalau dia tidak punya kemampuan untuk membayar dia akan didampingi pengacara berbunuh negara memprovide bahkan sekarang ada undang-undang bantuan hukum negara menyediakan dana ada fasilitas yang diberikan oleh negara kalau dia berhadapan dengan 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 jaksa yang punya fasilitas semacam itu kalau dia terdakwa terutama publik di dalam permohonan kami kami juga mendalilkan bagaimana mahkamah agung india begitu aktif untuk kemudian melihat kalau memang ada pelanggaran konstitusionalitas bahkan petisi saja itu bisa menjadi dasar untuk diperiksa dan mahkamah agung india bisa membuat fact finding commission bukan dibuat oleh eksekutif oleh mahkamah agung india untuk memeriksa karena mahkamah memahami kesulitan warga negara pada saat berhadapan dengan penguasa negara pertanyaan saya kepada saudara ahli Prof. Edy dalam konteks yang menjadi pihak dalam satu perkara itu ada ketidak setaraan ada kalau kita bicara C1 segala macam bukti C7 kehadiran itu adanya di KPU kami gak punya C7 bagaimana kami membandingkan ini yang hadir berapa sih ada persoalan itu apakah kemudian kemudian dari pengetahuan saudara tidak apalagi kalau kemudian yang menjadi lawan itu adalah penguasa tidak ada kemudian semacam penyeimbang yang yang menyebabkan ketidak setaraan para pihak itu menjadi lebih adil dalam berperkara hukum pidana saya pikir bisa menjawab salah satu wilayah hukum publik bagaimana kalau yang dihadapi itu adalah masyarakat-masyarakat kecil ada pendekatan restoratif justice misalnya disitu sehingga kemudian yang dilakukan tidak hanya punishment tapi juga kemanusiaan pendekatan sehingga kita tidak punya masalah nenek tua mencuri kayu kemudian dihukum gara-gara pendekatan hanya legal formal saja saya punya keyakinan dari diskusi dengan saudara ahli bahwa concern semacam itu ada dan hal semacam itu juga muncul dalam kasus ini sedikit banyak karena sekali lagi yang didalilkan oleh pemohon adalah kecurangan yang tidak hanya biasa saja tapi terstruktur sistematis masif yang dilakukan oleh Presiden Petahana dan kalau itu kemudian hanya lakukan pendekatan pembuktian biasa-biasa saja maka dalam satu hari saudara ahli dengan speed di terakhir 14 hari maka apakah saudara dengan keahlian yang saudara punya pembacaan yang saudara punya membaca pengadilan internasional saudara akan mengatakan ya itu possible atau saudara akan mengatakan this is actually mission impossible bagi kami tetap possible karena yang kami lakukan bukan membandingkan manual C1 yang kami lakukan adalah membuktikan DPT bermasalah penggelembungan 22 juta ahli kami mengatakan 22 juta melalui pendekatan teknologi itu pertanyaan kami kepada saudara ahli sekali lagi mohon dijawab tidak digabung saudara ahli kecuali tadi yang kami maksud dengan dokter bambang barangkali bisa konek karena memang ada koneksinya terima kasih yang ketiga juri bicara Pak Nasrullah saya persilahkan terima kasih saya juga tidak mau kalah dengan kedua teman saya Mas Bambang dan Mas Deni tentang persahabatan dengan Prof. Edi betul Prof. Edi kita beberapa kali berkomunikasi per telepon dan WA bahkan sampai waktu datang tadi saking akrabnya kita salaman cipika-cipiki mudah-mudahan setelah persidangan ini kita masih bisa cipika-cipiki Prof. Edi saat di malam setelah saya mengetahui saya mendengar televisi Anda yang menjadi ahli sakit saya langsung sembuh saya kemarin saya tidak menghadiri persidangan karena persidangan jam 5 pagi itu membuat saya sakit kemarin saya mohon maaf saya bersemangat luar biasa karena kita berada dalam satu kolega sebagai kolega dalam pengetahuan terhadap hukum pidana saya langsung membaca literatur-literatur internasional lokal terkait dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang law section yang common law-nya dan hukum pidana yang terkait di negara-negara Eropa yang terkait civil law-nya tapi setelah saya mendengar makalah yang Anda sampaikan yang merahmat saya tadi melebihi 25 menit ya yang walaupun kepada ahli kami hanya ada waktu 10 menit saya Pak Nasrullah lebih dari 10 menit kemarin kemarin juga diberi kesempatan agak melewati ada memang ada kesempatan jadi jangan di anu begitu Majelis saya mohon maaf terkait dengan waktu itu Prof. Edy setelah saya mendengar makalah yang ada sampaikan saya melihat makalah Anda itu bukan sebuah makalah ilmiah lebih kepada eksepsi dan pledoi dari kuasa hukum paslon 01 saya meyayangkan itu sehingga saya beranggapan ini Prof. Edy ini sangat layak duduk di deretan kursi kuasa hukum paslon 01 terkait dengan hal tersebut saya mohon Anda tidak marah sebagaimana saya tidak marah ketika Anda menguliti satu persatu permohonan kami seperti isi pledoi dan eksepsi oleh karena itu saya memutuskan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kuasa hukum terselubung dari paslon 01 ini dan itulah pernyataan saya bukan pertanyaan terima kasih terima kasih Pak ya Prof. Edy silakan Prof. Edy jadi tadi kelihatannya sudah diborong oleh Pak Edy dan Pak Deni jadi panas terlalu sudah habis itu terima terima kasih 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 Saya mengikuti pesan Gus Dur Kalau ada perbedaan pendapat Cukup sampai di kerongkongan Jangan sampai ke hati Jadi jangan sampai kemudian dibapor Terus nanti gak mau negur dan lain sebagainya Pertanyaan dari Kuasa hukum Pemohon yang terhormat Mas Bambang Wijayanto Mas Deni Indrayana Saya memulai begini Jangankan Kejahatan yang canggih Kejahatan yang Begitu sederhana saja Apabila memang Tidak bisa dibuktikan secara layak Ya memang tidak bisa Dalam dalil kuasa hukum Pemohon Mengutip beberapa Ayat Al-Quran Saya teringat cerita pada Jaman Rasulullah S.A.W Seorang Kafir Kurais Mencuri jubah perang Umar bin Khattab Seantero Mekah tahu Bahwa itu adalah jubah perangnya Umar bin Khattab Sayyidina Ali Sayyidina Ali Maaf Ali bin Abi Talib Carain persona Sayyidina Ali Kemudian ketika Disampaikan ke depan Rasulullah Rasulullah bertanya Apa di antara kamu ada yang melihat Padahal semua orang itu tahu bahwa itu adalah jubah perang Sayyidina Ali Lalu apa kata Rasulullah Maaf Prof. Edi Saya interupsi disini Karena Rasulullah sudah meninggal saat itu Itu zaman Khalifah Umar Tapi yang jubahnya adalah Sayyidina Ali Dan itu materi kuliah Pengajaran saya Materi kuliah hukum pembuktian pidana Itulah yang saya mau katakan Untuk menjawab pertanyaan Mas Bang Bahwa yang sudah kasat mata saja Itu tidak bisa Oleh karena itu dalam konteks ilmu kejahatan Yang ditulis oleh Goldstein Maupun Peterhof Nagels Ada yang namanya Area not to enforce Daerah yang tidak dapat dijadikan kenyataan perkara Jadi kita tidak bisa hanya prejudice 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 Dan prejudice Sebab apa? Dalam perkara pidana yang dipegang teguh itu adalah In criminalibus Probantiones Beden ese luce clarioris Di dalam perkara pidana itu Bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya Oleh karena itu Dalam konteks perkara pidana Hakim lebih baik Tidak menghukum orang Yang bersalah Daripada dia menghukum orang yang Tidak bersalah Mengapa? Apa filosofisnya? Kalau hakim tidak menghukum orang yang Bersalah Maka Dia tidak akan lepas Dari Ciksaan dia herat Tapi kalau dia menghukum orang yang Tidak bersalah Maka dia tanggung dua dosa tuh Dosa dia sendiri Dan dosa orang yang dihukum yang tidak bersalah Jadi jangan kita bercerita daki-daki Soal ini ada kejahatan begini Begini-begini Gimana persoalan pembuktian? Saya kira Yang terhormat Dokter Bama Wijayanto Tengku Nasrula ini adalah Lawyer yang biasanya Membela tersangka Jadi tahu persis prinsip-prinsip seperti itu Kemudian sekarang dalam Poses Sebagai kuasa hukum Lalu kemudian dibalik Tapi saya yakin Tahu sebetulnya Jadi dalam konteks-konteks Seperti itu Yang kemudian mau saya katakan Bahwa Kita boleh saja mengatakan Bahwa ada Perkembangan kejahatan dunia maya Ada cybercrime Tetapi sekali lagi itu semua dibatasi Dalam hukum acara Yang namanya hukum acara itu Kalau saya bercerita di depan mahasiswa saya adalah Hukum yang memuakkan Hukum yang menjijikan Karena apa? Karena dia dibatasi oleh Prosedural-prosedural-prosedural Yang sedikit banyaknya akan Meniadakan kebenaran material Tapi itulah hukum acara Itulah hukum acara Oleh karena itu Ketika kita berbicara Ada dugaan sesuatu Lalu kemudian kita melihat Bagaimana hukum acara kita Itu sebabnya ketika tadi Kemudian ditanya oleh Mas Bambang Make sense juga Ini TSM Kospi di trial Kodifikasi undang-undang pemilu kita Sudah membagi itu Itu mengapa Kepada mahkamah konstitusi hanya terkait Sengketa Pilpres Hasil pilpres Mohon maaf Sedangkan terhadap Bawasul dan lain-lain sebagainya Ada kontek TSM yang merupakan Sengketa Pemilu Kalau ini Itu ingin di Apa namanya Ingin dirubah Mari kita berbicara Soal is konstituenum Bukan dalam konteks Pemilu 2019 ini Kita bangun Hukum acara yang baru Bahwa mahkamah konstitusi pun Diberi kewenangan untuk itu Tetapi sekarang Kita sedang dibatasi Bahwa prinsip negara hukum Juga itu adalah Ada hukum prosedur Di situ yang tidak bisa Sembarangan dilewati Ada tata cara di situ Yang kemudian Kembali lagi Apa namanya Ketika berbicara Mengenai speed detail Tadi ditanya Juga oleh Dr. Denny Indrayana Apa ada Gross files of human rights Ada Extraordinary chamber Di Kamboja Saya pun lintain disertasi Mengenai itu Ketika memutus Le dukto Itu pengadilan Kurang dari dua minggu Dan hanya Sepuluh saksi Le dukto Itu peristiwa itu Terjadi ya Kemera-merah Mulai dari Tanggal Apa Rejim Pol Pot itu Mulai dari tanggal 17 April 1975 Sampai 7 Januari 1979 Kasus itu Baru diputus Tahun 2000 Maaf Bukan kasus itu Pengadilan Perlu dilaksanakan Pada Februari Tahun 2009 Dalam jangka waktu Kurang dari dua minggu Le dukto Kemudian dijatuhi Pendana-pendana Seumur hidup Karena melakukan Killing field Dalam Kamboja Jadi artinya Saya mau katakan Begini Mas Bambang Bukan persoalan Hanya saksi Cuma dibaca 15 saksi Dan lain sebagainya Tetapi adalah Kualitas Pembuktian itu Toh Alat bukti kan Tidak hanya saksi Masih ada Alat bukti yang lain Bahkan Tadi dalam Pernyataan saya Saya mengatakan Bahwa Mahkamah Konstitusi itu Dia tidak hanya mencari Kebenaran materi Tapi juga mencari Kebenaran formil Apa contohnya Kebenaran formil Itu terlihat Dalam hirarki Alat bukti Yang disusun Dalam PMK Yang saya mengikuti Sidang pada hari Selasa atau hari Rabu Saya lupa Sudah diterangkan Oleh yang mulia Dr. Soeharto Bahwa keterangan saksi Itu derivatnya Ketiga Pertama adalah Surat Kedua adalah Keterangan Para pihak Itu sebabnya Mengapa ketika Kemarin dikonfrontasi Saksi Yang mulia Prof. N. Indur Bading Bertanya Mana itu P155 Karena kalau dalam Hukum pembuktian Itu sifatnya adalah Coraborating evidence Dia menetapkan Hirarki alat bukti Itu surat yang pertama Jadi yang lain itu Bersifat apa Coraborating evidence Coraborating evidence itu Ketika Bukti primer Dalam hirarki Alat bukti Surat tidak bisa ditunjukkan Ya sudah selesai persoalan Pembuktiannya Yang berikut tadi Disinggung Oleh Kuasa hukum Pemohon Mengenai Kualifikasi Ahli Ini saya Buka-bukaan Saya Yang ini sidang Yang terhormat Yang mulia Kita terbuka Jangan kan pada Kuasa hukum Pemohon Kuasa hukum Pihak terkait Saja Waktu saya mau Dinojukan Jadi ahli Jadi perdebatan Karena orang Mengetahui saya Expertise saya Adalah pidana Tapi saya selalu Mengatakan Yang namanya Seorang guru Besar Seorang profesor Hukum Yang pertama Harus dikuasai Itu bukan Bidang ilmunya Tapi yang pertama Pertama kali Harus dikuasai Itu adalah Asas Dan teori Karena dengan Asas dan teori Itu dia bisa Menjawab Semua persoalan Hukum Kendati pun Saya memang Belum pernah Menulis secara Spesifik Soal pemilu Kalau saudara Tanya saya Sudah berapa Buku Saya kira Tadi saya Sudah melampirkan CV Ada berapa Buku Ada berapa Jurnal Internasional Silahkan Nanti bisa Diperiksa Kalau saya Sebutkan Mulai dari Poin 1 Sampai Poin 200 Itu sidang Ini selesai Jadi bisa Dilihat Di situ Jadi bukan Persoalan Kualifikasi Saya Jadi kalau Kuasa hukum Pemohon Membaca buku Mengenai Expert evidence Yang ditulis Oleh Tringston Atau Evidence Yang ditulis Oleh Arthur Best Yang namanya Alat bukti Ahli itu Ada 4 hal Yang pertama Itu adalah Soal Kualifikasi Kualifikasi Itu ada Dua Satu Bisa Berdasarkan Pengalaman Yang kedua Bisa Yang selalu Dipakir Rujukan Adalah Berdasarkan Apa namanya Pengetahuan Yang diperoleh Dari suatu Bangku pendidikan Yang resmi Ketika berbicara Mengenai TSM Saya kira Bukan saja Persoalan Dicertasi Saya menulis Buku mengenai Pelanggaran Berat HAM Saya menulis Buku mengenai Pengantar Hukum Pidana Internasional Dan kalau Melihat tadi Apa yang Saya ungkapkan Di dalam Apa namanya Keterangan Ahli Saya lebih Banyak Mengutip Persoalan Hukum Pembuktian Kebetulan Saya juga Membawa Mengenai Buku Mengenai Hukum Pembuktian Jadi kalau Berbicara Soal Publikasi Ya Nanti bisa Dilihat Pada CV Jadi kalau Ditanya Bagaimana Apa Sumbang sih Yang bisa Saya berikan Terhadap Kemulut Yang terjadi Itu kita Berbicara Soal Is Konsequendum Bukan Kita rumuskan Di dalam Speedy Trial Ini yang Dibatasi Oleh Waktu Dan lain Sebagainya Nanti kita Bicara Untuk Membangun Hukum Kedepan Seperti Apa Yang Berikut Ketika Berbicara Soal Apakah Tekstual Ataukah Kontekstual Itu akan Itu Selalu Menjadi Perdebatan Di dalam Teori Hukum Apalagi ketika Saya juga menulis buku Mengenai Penemuan Hukum Tahun 2009 Saya menulis buku Mengenai Penemuan Hukum Jadi ketika Berbicara Mengenai Tekstual Atau Kontekstual Memang Antara Rax Feeding Metode Metode-metode Penemuan Hukum Itu Terkadang Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Adalah Saling Bertentangan Tetapi Itu Adalah Pilihan Kita Dalam Mengkonstruksikan Suatu Argumentasi Ada Tulisannya Sesetora Harjo Di Kompas Tahun 2003 Judul Tulisan Itu Adalah Determinasi Suatu Hukum Ada Satu Kalimat Dari Sacito Yang Sangat Bagus Waktu Beliau Katakan Bahwa Kita Hidup Dalam Hukum Modern Sayangnya Hukum Modern Itu Tidak Bisa Menjamin Bahwa Yang Menang Adalah Yang Benar Dan Yang Kalah Adalah Yang Salah Law Is The Art Of Interpretation Tergantung Argumentasi Yang Kita Bangun Bahwa Apa Yang Disangkatakan di CD Saya Melihat Dari Konteks Dari Memang Dibatasi Itu Sebabnya Saya Kemudian Memberikan Pendapat Hukum Dan Lebih Banyak Pada Persoalan Teori Dan Asas Kalau Memperhatikan Dari Pendapat Hukum Yang Saya Berikan Ketimbang Persoalan TSM Itu Saya Hanya Dalam Poin 11 12 13 Tetapi Mulai Poin 1 Sampai Poin 17 Itu Lebih Banyak Teori Dan Asas Saya Ingin Mengatakan Kepada Publik Bahwa Ingat Hanya Pada Bidang Ilmunya Tetapi Bagaimana Menguasai Asas Teori Untuk Membantah Argumentasi Apapun Yang Berkaitan Dengan Hukum Asal saya Saya memberi Kesaksian Baru Kemudian Teman-teman Kuasa Hukum Dari Pihak Terkait Oh Tidak Salah Saya Ingin Membuktikan Itu Yang Berikut Saya Kira Apa Namanya Mengenai Kasus Yang Diajukan Pertanyaan Diajukan Oleh Rekan Saya Koleh Saya Denny Indrayana Ini Sekali Lagi Adalah Persoalan Interpretasi Ketika Pasal 22E Hanya Menyebutkan Jujur Dan Adil Kalau Kita Berbicara Mengenai Jujur Dan Adil Lalu Kemudian Apa Kira-kira Parameternya Apa Kira-kira Ukurannya Dan Lain Sebagainya Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Itu Merupakan Stand Fundamental Norm Yang Kemudian Itu Akan Dijawantakan Dalam Perundang-Undangan Lainnya Kalau Kita Berbicara Dalam Konteks Pemilihan Presiden Maka Kita Akan Tidak Hanya Kepada Undang-Undang Dasar Tetapi Mestinya Dalam Undang-Undang Pemilu Dan Sebagainya Sehingga Saya Melakukan Itu Tadi Saya Katakan Kalau Dalam Metode Penemuan Hukum Itu Ada Namanya Interpretasi Harmoni Serende Interpretasi Harmoni Serende Itu Dia Mulai Mengurut Mulai Dari Yang Paling Atas Sampai Yang Paling Bawah Sehingga Saya Sampai Pada Kesimpulan Sebagaimana Yang Tadi Terdapat Di Dalam Pendapat Ahli Saya Yang Menurut Saudara Saya Tengku Nasrullah Lebih Pada Kuasa Hukum Pihak Terkait Tapi Saya Kira Itu Tidak Menjadi Persoalan Itu Pendapat Dan Sahas Beliau Memiliki Perspektif Yang Demikian Bahwa Kapan Kita Menggunakan Tekstual Kapan Kita Menggunakan Kontekstual Itu Adalah Depend On Case Terkadang Kita Bisa Menggunakan Tekstual Terkadang Pula Kita Bisa Menggunakan Kontekstual Ini Dalam Rangka Untuk Memadukan Apa Yang Namanya Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Kita Yang Belajar Hukum Pasti Tahu Ini Diungkap Panjang Lebar Oleh Gustaf Ratbruch Dalam De Ida Das Reh Meskipun Bukan Dia Yang Pertama Kali Mengungkapkan Itu Tetapi Herman Kantorowits Bahwa Memang Terkadang Undang-Undang Itu Harus Dikesampingkan Tetapi Ada Parameternya Ada Ukurannya Mengapa Hukum Positif Itu Harus Dikesampingkan Di Gustaf Ratbruch Yang Dalam Literatur Hukum Jerman Disebut Dengan Ratbruch Formula Dia Memberikan Kriteria-kriteria Kriteria-kriteria Itu Antara Lain Adalah Satu Bertentangan Dengan Jus Coggins Yang Kedua Dia Apa Namanya Merupakan Pengingkaran Terhadap Hukum-hukum Alamiah Yang Ketiga Dia Merupakan Reinterpretasi Terhadap Hukum Yang Sudah Ada Ini Memang Tidak Tidak Bisa Terlepas Dari Situasi Ketika Gustaf Ratbruch Mengumumkakan Ide Datsre Ini Dia Menentang Undang-undang Kemurnian Ras Yang Dibuat Oleh Hitler Pada Saat Itu Sehingga Dia Mengatakan Hukum Positif Kita Tinggalkan Kebetulan Gustaf Ratbruch Mengemukakan Tiga Kriteria Saya Tambah Dua Kriteria Dalam Disertasi Saya Sehingga Menjadi Lima Kriteria Dua Kriteria Itu Kejahatan Itu Bersifat TSM Dan Yang Kelima Adalah Menimbulkan Korban Jiwa Yang Masif Yang Banyak Korban Jiwa Itu Berarti Bukan Cerita Mati Itu Kita Bercerita Soal Kematian Korban Jiwa Yang Mati Jadi Memang Terkadang Di Apa Namanya Dikatakan Oleh Gustaf Ratbruch Untuk Memadukan Keadilan Dan Kemanfaatan Serta Kepastian Itu Bukan Suatu Hal Yang Mudah Tetapi Itu Jauh Sebelum Gustaf Ratbruch Lahir Sudah Dikatakan Oleh Immanuel Khan Tahun 1700 Dalam Satu Maaf 1600 Dalam Satu Postulat Sumum Ius Summa Inuria Summa Krex Summa Lux Bahwa Keadilan Tertinggi Akan Bertentangan Dengan Kepastian Tetapi Disitulah Pilihan Bagi Kita Mana Keadilan Yang Akan Dipakai Mana Kepastian Yang Akan Yang Berikut Tadi Mencontohkan India Tadi Juga Misalnya Mencontohkan Dalam Kasus Di Amerika Ingat Kita Ini Adalah Perbedaan Sistem Hukum Kalau Perbedaan Sistem Hukum Yang Paling Utama Bagi Kita Eropa Kontinental Sistem Development Of Law Itu Kan Dari Atas Kebawah Bukan Seperti Di Amerika Atau Di India Yang Dia Lahir Case Law Kalau Berbicara Case Law Boleh Tetapi Kalau Kita Berbicara Mengenai Kita Yang Menggunakan Eropa Kontinental Sistem Tidak Bisa Demikian Karena Kita Dibat Ya Inilah Sistem Kita Oleh Karena Itu Ketika Melakukan Rechts Finding Atau Suatu Penemuan Hukum Ada Asas Asas Disitu Yang Harus Kita Pegang Antara Misalnya Asas Asas Dalam Penemuan Hukum Ada Yang Namanya Pertama Asas Proposionalitas Dan Asas Susridaritas Itu Kita Harus Melihat Membaca Betul Undang Seperti Apa Bunyinya Ada Yang Namanya Prinsip Titulus At Lex Rubrika At Lex Itu Berbicara Soal Kewenangan Apa Yang Diberikan Itu Prinsip Prinsip Yang Menjaga Memberi Pagar Bagi Kita Supaya Kita Tidak Kebablasan Misalnya Dalam Kuasa Hukum Teman-teman Pemohon Yang Selalu Mendalilkan Ini Kita Bicara Soal Beyond Of Law Bukan Persoalan Undang-Undang Beyond Of Law Itu Kalau Kita Hubungkan Dengan Persoalan Pembuktian Itu Kita Bicara Bukan Di Indonesia Bicara Di Inggris Bicara Di Amerika Yang Dia Dalam Konteks Pembuktian Dia Lebih Pada Konvensional Bekirif Apa Itu Konvensional Bekirif Konvensional Bekirif Itu Adalah Pengertian Konvensional Dalam Pembuktian Itu Depend On Judges Conviction Tergantung Pada Keyakinan Hakim Mengapa Di Amerika Dia Berbicara Sorben Of Law Karena Sistem Pembuktian Adalah Conviction Keyakinan Penuh Boleh Disitu Dia Berbicara Soal Beyond Of Law Tapi Kalau Kita Di Indonesia Bukan Kita Ini Adalah Negatif Batele Bawes Teori Jadi Ada Persoalan Persoalan Formalistik Alat Bukti Baru Kemudian Ditambah Dengan Keyakinan Jadi Itu Pagar Pagar Yang Sudah Diberikan Oleh Undang Yang Diberikan Oleh Konstitusi Yang Memang Kita Tidak Bisa Kemudian Keluar Seenaknya Segala Sesuatu Ada Aturannya Bahwa Ketika Berbicara Mengenai Keadilan Substantif Betul Keadilan Substantif Tidak Bisa Keluar Seenaknya Daripada Keadilan Prosedural Yang Ada Adalah Kedua Harus Saling Berganteng Tangan Untuk Memujudkan Hukum Yang Baik Seperti Apa Bahwa Ada Kekurangan Ya Tidak Adalah Undang Undang Yang Sempurna Itu Sudah Pasti Una-Una Itu Buatan Manusia Kecuali Kitab Suci Bahwa Pertanyaan Apa Yang Kemudian Kelemahan Pada Bawah Selu Apa Ada Kelemahan Pada Sistem Pemilu Yang Sistem Pemilu Serentak Sekarang Ini Pun Ternyata Menimbulkan Banyak Persoalan Yang Kemudian Pasti Akan Ada Revisi Di Masa Yang Datang Jadi Itu Saya Kira Dalam Suatu Bangsa Yang Belajar Berdemokrasi Untuk Mencari Sistem Yang Tepat Adalah Bukan Suatu Hal Yang Yang Gampang Benar Bahwa Memang Apa Namanya Ketika Berbicara Mengenai Pembuktian Soal Ketidak Setaraan Jangan Lupa Bahwa Ketika Gugatan Gugatan Pemilu Di Hasil Pemilihan Umum Di Pilpres Ketika Kuasa Hukum Pemohon Mengatakan Ini Adalah Mengatakan Bahwa Kedudukannya Tidak Setara Siapa Bilang Tidak Setara Setara Karena Yang Diprotes Adalah Yang Digugat Adalah Penetapan Termohon Penetapan Termohon Terhadap Siapa Terhadap Pemenangan Bukan Pemenangan Terhadap Hasil Pihak 02 Sebetulnya Yang Diwakilkan Oleh Kuasa Hukum Pemohon Pribadi Pihak 02 Yang Digugat Adalah Penetapan KPU Terhadap Kemenangan Pihak 02 Jadi setara Sebetulnya Kedudukannya Cuma disini Memang Ada Lembaga Yang Menetapkan Itu Bahwa Ketika Berbicara Misalnya Katakan Dalam Konser Prinsip Pembuktian Yang Tadi Dikatakan Oleh Mas Deni Kalau KPU Itu Dianggap Sebagai Suatu Apa Lembaga Yang Kemudian Bisa Ditunkan Bisa Dibugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Satu Produk Yang Dimilikinya Kita Kembali Kepada Asas Yang Namanya Rehmatih Vermuden Asas Persangkaan Sah Artinya Produk Yang Dikeluarkan Oleh Suatu Aparatur Negara Itu Dianggap Sah Kecuali Bisa Dibuktikan Sebaliknya Ya Sangat Tidak Masuk Di Akal Kalau Dia Mengeluarkan Suatu Keputusan Lalu Disuruh Harus Membuktikan Bahwa Itu Tidak Sah Siapa Yang Mengugat Dialah Yang Kemudian Harus Membuktikan Selebihnya Ketika Berbicara Mengenai Bagaimana Hukum Yang Baik Kedepan Blah 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 Saya Kira Lebih Baik Kita Mendakan Seminar Untuk Itu Dan Bukan Di Forum Yang Mulia Ini Orang Dan Lebihnya Mohon Maaf Sependek Pengetahuan Saya Itu Yang Bisa Saya Jawab Soal Apa Oh Yang Terakhir Benar Maaf Mas Denny Kelupaan Ini Sudah Dari Tadi Malam Kita Diskusi Jadi Kalau Memahami Konteks Yang Saya Sampaikan Di Dalam Pendapat Hukum Saya Ingat Mengapa Saya Menyetir Mengatakan Bahwa Menyelesaikan Perkara Tidak Bisa Berdasarkan Contoh Contoh Karena Dalam Fundamentum Petendi Yang Dibangun Oleh Kuasa Hukum Pemohon Itu Adalah Pilkada Yang Terjadi Tahun 2008 Sampai Tahun 2014 Ketika Kita Terjadi Reks Vakum Di Situ Sementara Yang Sekarang Ini Sudah Ada Kodifikasi Pemilu Yang Pembagiannya Itu Sudah Jelas Sudah Terang Benderang Di Situ Jadi Bukan Saya Memang Sepintas Jelas Akan Melihat Bertentangan Di Satu Sisi Seakan Saya Terhadap Yang Disampaikan Oleh Dr. Heru Kalau Dilihat Lebih Yang Tadi Dicontohkan Oleh Dr. Heru Adalah Setelah Tahun 2014 Sebentar Yang Dijadikan Fundamentum PTND Itu Adalah Kasus Kota Waringin Barat Dimana Sobat Mas Bambang Widayanto Sebagai Kuasa Hukum Itu Pasti Bisa Bercerita Detil Itu Yang Kemudian Tidak Compatible Untuk Di Dalam Di Ini Dengan Pil Di 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 Di